Sampai jumpa di video selanjutnya Ini kalau sekian lama Saya menganggap ini dari awal itu beneran Jadi kayak mempertanyakan Deddy Corbusier juga mempertanyakan disitu Lu ini settingan atau enggak? Ya dia jawab enggak Ya mungkin sebagai host si Master Deddy ini Enggak berani terlalu menanyakan lebih jauh Tapi kan dia itu pernyataannya Tapi kalau saya pribadi kok curiganya ini pengaturan Jadi kayak Apa ya Kalau dibilang itu marketing as berapa ya Jadi ini adalah karena Ada banyak faktor gitu Tapi kita coba jelasin pakai kartu deh Kenapa kok bisa seperti itu Dan kalau kartu saya ternyata menunjukkan benar Ya mungkin artinya memang benar ini adalah Keluar kartu Di Empress ini adalah satu Ini tuh kayak cewek sama cewek berantem Jadi kayaknya yang berantem itu tuh Istrinya Uya Simba Astrid sama Dennis Jadi mereka ini kayaknya Yang berantem tuh dia Tapi Uya Kuya ini jadi kayak Kayak penengahnya atau Enggak penengahnya juga ya Tapi Ini Tapi Dennis ini nyerangnya sekeluarga Nah Yang saya heran itu adalah Kalau ini memang bukan settingan Kenapa kok enggak dilaporin polisi Kita lihat kan kasus-kasus kayak Nikita Mirzani Yang anaknya ini dianggap di Hina oleh seorang pengacara Dan akhirnya dilaporkan Pengacaranya kalau enggak salah Sudah jadi tersangka saat ini Dan ini satu pertanyaan Kenapa kok enggak ada yang melaporkan ke polisian Bahkan Kalau saya bilang ini Satu hal yang udah berlarut-larut sekian lama Dengan semua hal yang kita saksikan ini tadi Dan Masih banyak orang yang juga bertanya-tanya yang sama kayak saya Nah Kenapa kalau memang ini bukan settingan Kenapa kok enggak dilaporin polisi Saya belum nemu jawabannya itu Coba kalian semua tulis Menurut kalian apa Tapi kalaupun Ya settingan yang mau gimana lagi Yang namanya juga entertainer ya Mungkin dengan begitu Mereka merasa menghibur kalian semua Nah Yang saya juga bingung adalah Ada hal yang Yang ganjil disini Uyakuya ini malah mengeluarkan duit ratusan juta rupiah Pasang baliho Dia merasa dirugikan Terus kemudian dia pasang baliho Suruh minta maaf Maksudnya disini kenapa enggak Mendingan bayar pengacara untuk nuntut Dennis ini biar dia Dipolisikan gitu loh Dipolisikan bukan berarti harus dipenjara atau apa Tapi dituntut haknya yang sudah diambil Hak apa? Ya hak hidup tenang Karena Diusik Atau hak yang merasa dirugikan Sama baiknya Apapun itu gitu Saya pikir ada hal yang Jangan atau tidak patut ditiru oleh kalian semua Dari apa yang terjadi ini adalah Kalau terjadi hal seperti ini Selesaikan di kepolisian Bukan karena Gini loh Karena kita tuh negara hukum Jadi kalau ada apa-apa Jangan kita main hakim sendiri Ini kalau saya pikir sih Dua orang ini tuh kayak Berseteru dan Karena mereka public figure Yang saya lihat itu memberikan pengaruh Yang malah Takutnya akan men-trigger orang-orang Untuk melakukan yang sama gitu Dan mereka ini kan memiliki banyak sekali pengikut Ini adalah satu hal yang saya takutkan Dan Harapannya jangan ya Kalau kita lihat seperti itu Tetap kalian harus tahu Mana yang akan ditiru Mana yang Ya biarlah mereka melakukan itu gitu Karena Apapun yang kalian lihat itu Belum tentu beneran gitu Dan ini adalah salah satu Logika Untuk kalian semua Agar ya Mungkin kalian setuju sama saya Atau Saya sih kenal ya Sama Sama Uyakuya Mbak Astridnya ini Tapi Ya saya gak enak juga Kalaupun ternyata ini adalah sebuah Apa Satu Drama yang memang ingin diciptakan Kan ya Gak tahu Tapi Terus Ada Dewi Persik ikutan Sampai IGnya hilang gitu sih Saya Saya juga Jadi mempertanyakan Apakah memang Dewi Persik ini beneran Gak ngerti Kayak saya Ikutan terus kena semprot juga Tapi Sampai IGnya hilang itu kan Saya gak ngerti gitu Jadi Awalnya saya anggap ini beneran Mikir settingan Terus kemudian IGnya hilang Terus saya berpikir Apa ini Jangan-jangan Settingan Settingan next level Atau Apa gitu Kita ingat sih dulu Dewi Persik juga pernah Sampai jambak-jambakan Sama Almarhumah Dewi Julia Perez Nah Sampai akhirnya salah satunya juga Masuk Bui Waktu itu Tapi Saya juga mikir waktu itu Settingan Tapi memang belum jaman Sosial media ya Tapi terus Begitu salah satunya masuk Bui Atau dua-duanya ya Waktu itu ya Saya lupa Ntar coba saya nanya sama Dewi deh Itu saya sempat mikir Ini Apa kebablasan atau gimana gitu Nah jadi disini Saya sih menghormati ya Keputusan mereka Perasaan mereka Dan apapun juga Cuman saya Kalau saya dalam posisi Seperti kalian Ikut menonton Pastikan pertanyaannya sama Ini beneran atau enggak Kalau gak beneran Yaudah kita nikmatin itu Sebagai sebuah Tontonan Tapi kalau memang ini Beneran Itu sebenarnya Malah lebih memprihatinkan sih Karena mempertontonkan Satu hal yang saling Dan kalau saya bilang Kalau kejadian seperti ini Menimpa kalian Please Jangan seperti itu Lapor ke polisi Selesaikan dalam senyap Jangan Ini sesuatu yang Kalau saya pikir Bertentangan dengan Adat ketimuran kita semua Tapi apapun Kembali disini Saya hormati pilihannya Dan ya Saat ini masuk ke Ranah Youtube sih Kita jadi gak bisa ngomong ya Apakah memang ini beneran atau enggak Kita gak pernah tahu Sama seperti selebriti yang Mereka berpasang-pasangan Ya ketahuannya Kalau mereka menikah gitu Nah kita akan lihat lagi Satu hal yang Lebih ajaib lagi adalah Kok berani-beraninya gitu Ini The Wheel of Fortune Tapi kebalik Berani-beraninya Deniz Charista itu Bertingkah seperti itu Di depan seorang Deddy Corbusier Deddy Corbusier itu Saya kenal pribadi Dan Saya pikir seluruh Indonesia juga Mengenal juga Seperti apa Sikapnya dia Kalau melihat sesuatu yang gak bener Dia akan kejar orang itu Akan bener-bener Temukan sampai Ya Kalau perlu diadili Dia akan adili itu Cuman ya Ini terjadi di depannya dia Dan dia seperti ya Menganggap itu bener Jadi ya kalau saya sih Berpikir Kayaknya bener deh Cuman Saya gak mau kan Maksudnya menganggap suatu bener Hanya karena saya menghormati Deddy Corbusier gitu Tapi Ini tuh jadi semakin absurd Pikiran saya semakin pecah Saya gak bisa memikirkan Yang lebih Dibanding ya Yaudah lah Paling enggak Yang ingin saya katakan disini adalah Jangan ditiru deh Biarin aja mereka ya Mereka yang ada disitu gitu Tonton aja Sama kayak kalau kita nonton Tom and Jerry gitu Kejar-kejaran Terus salah satunya dipukul palu Dipasangin Apa namanya Petasan Atau dicepit pakai jepitan tikus Atau apa Kalian kan gak melakukan kan Yaudah Kita lihat Kuya-kuya dan Apa namanya Dennis Arista ini kayak Tom and Jerry aja Ya sudah kita saksikan mereka seperti itu Tapi Please jangan dicuri Kalau kalian punya permasalahan Ada orang nyindir Terus kalian balas nyindir Jangan gak begitu Memang saya lihat Uya ini mencoba untuk menemui Kalau ini bener ya Dan Dennis ini berusaha menghindar Tapi kan ya Kalau seandainya dia mengajak pengacara Atau polisi kan Ya pasti akan Atau dipanggil gitu Atau disomasi Bisa saja gitu Tapi kenapa kok gak kesana Dan gak tahu Apakah ada yang udah nanya atau belum sih Jadi kalau saya pikir disini Ini Apakah karena saya gak diajak Untuk settingan Jadi saya juga ikut bingung disini Tapi ya balik lagi disini Saya merasa Kalau ini Ada Deddy Corbusier Terus Deddy itu seperti itu Masa iya diajak settingan juga Saya pikir sih enggak ya Tapi lebih menghormati Mereka berdua ini Dan memberikan ya sudah Tempat untuk Ya udah ngobrol aja disitu Seperti itu Ini kelihatan banget Kalau ya Ya itu tadi Ada yang dijaga gitu Walaupun mereka ini Melakukan sesuatu Tapi Satu sama lain ini Kayak Enggak ada yang kelepasan gitu Sampai akhirnya Marah Terus kalau cewek sama cewek Itu kan akhirnya Jambak-jambakan Marah Dorong-dorongan Atau apa Ini kayak sesuatu yang Yang direncanakan Ini perasaan saya loh ya Tapi kalau pun enggak Saya sarankan itu deh Uya Mbak Astri Dennis Ya udah lapor polisi gitu loh Maksudnya diselesaikan dengan hukum gitu Kalau memang ini terjadi Tapi kalau enggak ya Kalian mikirin enggak sih Kalau kalian ditiru sama orang lain gitu Ini sesuatu yang kalau saya pikir ya Ini kelihatan ini Yang tanda ini adalah Mereka saling menahan diri Mereka ini kayak tahu Ngomongnya itu batasnya di mana Jadi kalau menuju ke panas Terus omongannya itu Sudah sampai di titik tertentu Mulai kayak Nanti takutnya bisa diaduin atau apa Mereka tuh tahu Titik kapan berhenti Kan sama kalau kayak Kita nonton Smackdown Smackdown ini kan Wah banting-bantingan Tapi enggak ada yang mati gitu Ada enggak yang mati ya Maksudnya tuh mereka kayak tahu Mana yang harus dipukul Pas jatuh itu harus seperti apa Kalaupun niban paku payung itu Paku payungnya itu akan Enggak mungkin kena mata gitu Jadi Ya itulah The level of absurdity-nya ini Sudah saya enggak tahu Harus seperti apa nih Dan Ya apapun itu Ingat bahwa tayangan Yang diberikan oleh para kreator ini Memberikan Satu dampak Kepada penontonnya Dan enggak semua penonton ini Karena kita enggak memiliki disclaimer Atau enggak ada KPI lah ya Di sini itu Akhirnya ya Anak kecil juga bisa menonton ini Kalau ternyata kelepasan Membuka Youtube yang enggak ada Parental guidance-nya Dan kalau ini terjadi Ini akan mengerikan sekali sih Ngerinya enggak sekarang Anak kecil lihat mereka ini saling Seperti itu Terus mereka nanti akan Di sekolah Mereka akan jadi lebih berani Sama orang yang lebih tua Ini Dennis ini anak muda Yang ke orang yang lebih tua gitu Even saya pun addressing Istrinya Uyakuya itu Mbak Astrid gitu Tapi kalau Uyakuya kan enggak mungkin Saya panggil Kang Atau Bang Uyakuya gitu Karena kan itu kayak Nama legend gitu Tapi Ini loh Ini anak muda yang seperti itu Kalau saya pikir enggak Enggak pada tempatnya gitu Kalaupun Ya He pick a fight gitu With Someone older than her Ya enggak begitu caranya gitu loh Kalau menurut saya Ya sudah lah Ini Dennis silahkan Dengan apapun yang kamu lakukan Tapi untuk kalian semua Please jangan seperti itu Mau sesalah apapun Orang yang lebih tua Kalian sebenar apapun Enggak pada tempatnya Kalian mengucapkan seperti itu Apalagi ditonton Di depan publik Oleh orang-orang yang lain Coba yang setuju Tulis disini Yang enggak setuju Yang bodo amat Kalau dia Walaupun dia tua Kalau salah ya gue hajar aja Komen enggak apa-apa Di bawah sini Saya pengen dengar Tapi ini kan sesuatu yang Kalau saya pikir Memberikan pengaruh gitu Ke anak-anak kecil Anak-anak muda Yang nanti akan tumbuh Dengan satu tabiat Yang akan ditiru Dari apa yang ditonton Dan ke apapun tadi Kalau menurut saya sih Disentikan Stop Dan pikirkan baik-baik Maksudnya pikirkan baik-baik Seperti ini Dennis otomatis Namanya ini Di atas angin Trending Lebih terkenal Dibandingkan Dua bulan yang lalu Lebih terkenal Dibandingkan Satu tahun yang lalu Jadi kalau menurut saya Please Stop Selesai sekarang ini Mumpung namamu terkenal Coba pivoting Lakukan sesuatu Yang membesarkan bisnis Atau apa Udah arahnya kesana deh Ini stop dulu Udah jangan diterusin Memberikan contoh yang Gak baik Kalaupun iya Just do it Some place else Somewhere else Yang gak ditonton Sama orang-orang yang Mungkin saja akan ditonton Tonton anak yang lebih kecil Dan beneran menganggap Ini adalah sesuatu Yang harus dia tiru Jadi kalau saya kira Ini dua-duanya harus Mengambil langkah Dan tidak bisa seperti ini Mengambil langkah Untuk berhenti Apapun ya Kalau settingan Stop settingan seperti ini Yuk udah selesai Kalau ini udah saatnya Kalian bikin acara di TV Kalau ternyata ini adalah Sebuah jembatan Untuk bikin acara TV Karena Saya lihat Uyakuya lately Udah gak di TV lagi Terakhir di pagi-pagi happy Atau saya gak nonton TV Tapi ya please Kita menantikan banget kok Karya terbaru dari Seorang Uyakuya Dan keluarganya Yang berbakat ini Dennis mungkin Kenapa gak gabung aja Sama manajemennya Uyakuya pasti akan Lebih terkenal Kalau saya pikir sih Coba Ya inilah Work other scenario Coba untuk Udah cukup disini Jalanin aja Saya pikir Kamu akan terkenal kok Dan akan lebih baik lagi Dan kalau kita lihat lagi disini Sebelum semuanya Ini malah kebablasan Sesuatu yang tadinya Ini pura-pura malah akan jadi sesuatu yang Lebih gak jelas lagi Lebih absurd lagi Dan nanti malah Kalau saya pikir ya Masuknya ini Jadi Apa ya Akhirnya jadi sesuatu yang Kalau gak ribut Gini Dosisnya tuh pasti ingin ditambah terus Semua ini pasti akan lebih Dibuat lebih Lebih gila lagi Udah pasang di Baliho Dipertemukan di dalam podcast Saya gak tau nanti Apakah ada ajang duel MMA gitu Saya gak ngerti nanti Ini akan menuju kemana Tapi kalau menurut saya sih disini Ini harus selesai Karena kalau gak Bulan depan Ini akan Orang itu sudah Ya udah Sudah Saya gak bilang muak Saya gak bilang apa ya Tapi kayak Kalau kita makan Udah kekenyangan Nanti udah 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 pengennya berhenti Dan takutnya Malah akan Hilang Dilupain Jadi mumpung sekarang ini Pivot ke sesuatu yang lebih baik Ini saran dari saya Akan lebih baik dalam bisnis Atau apapun itu Dan Jangan tergoda oleh AdSense Karena saya tau Ini sesuatu yang Kalau dikasih Dan dosisnya lebih lagi Masyarakat ini pasti akan tetap mau nonton Tetapi Kalau ini diteruskan Nanti akan masuk ke level yang Kita gak akan pernah tau Membawa ke titik yang kita juga Gak akan pernah sadar Dan ya akhirnya Gini deh Coba gimana Kalau endingnya Kayak Dennis Dihipnotis sama Uyakuya Menceritakan kenapa dia melakukan Seperti itu Atau Akhirnya mereka berbaikan Atau Akhirnya mereka bikin lagu sama-sama Ayo udah Yuk Saya pikir udah Ini Berantemnya cukup Nah setelah ini bikin bareng Orang pasti akan Nonton kok Ya please Yang baik-baik Kalian ini Mempunyai karya Bikin karya yang baik Dan kalau menurut saya Yuk sekarang gitu loh Kalau kita lihat lagi disini Mau gak mau sih Ya Bukan salah mereka berdua sih Salah kalian semua Yang masih tetap nonton Ketika disugui Tayangan seperti ini Masih tetap Istilahnya meminta Atau Komen Dan terus kemudian Menyarankan ke orang lain Saat melihat konten Seperti ini Jadi jangan salahkan Konten kreator Karena konten kreator ini Juga memberikan Apa yang diinginkan oleh kalian Nah seperti saya juga Memberikan ini Saya sih ingin mengedukasi Tetapi ya Saya pasti akan juga Melihat Ini akan ditonton Atau gak gitu loh Karena saya percuma juga Mengedukasi sesuatu Kalau gak didengerin sama orang Makanya Saya selalu bikin sesuatu yang Saya masuk Edukasinya itu selalu Di tempat-tempat Dimana orang ini berkumpul Tapi at least Saya memberikan satu tujuan Yang agar Kalian semua ini ngerti Gak semudah Untuk nonton Mengikuti Kalian buang paket data Memberikan adsense Ke sesuatu Dan mengendorse Sesuatu yang Ya Kalau masih kayak Sampai dua minggu yang lalu Masih seru lah ya Tapi kalau sampai kesini Terus Saya gak mikir Takutnya nanti Kejadian sesuatu yang Gak diinginkan gitu Ini aja sih Jadi kalau menurut saya sih Please Selesai Jangan Di endorse lagi Kecuali ya Kalau mereka ternyata berkarya Dennis kan pernah bikin video klip Uya membuat lagu Mbak Astrid ini juga Bisa istilahnya Meng-range Musik dan sebagainya Anak-anaknya juga punya Musik sendiri Cobalah bareng Pasti akan bisa Dan kalau saya pikir Apa karena mereka Tahu Kalau mereka bareng pun Kalian semua gak akan nonton Kecuali ribut-ribut Nah ya kan Kalian semua yang kalah Sebenernya Dan tapi apapun itu Ingat loh ya Ini kalian yang akan rugi Mereka sih tambah kaya Adsense-nya tambah banyak Namanya semakin naik Orang akan semakin kenal Dennis juga jualan bunganya Bunganya akan semakin terkenal Diomongin oleh semua orang Orang balihonya terpampang nyata Ya kan Dan Uya juga semakin Berpundi-pundi Adsense-nya Ya apalagi Mampir ke tempatnya Master Daddy Ya semakin besar lagi Jadi kalau Saya bilang disini Mereka ini Jangan dikhawatirkan mereka lah Mereka ini baik-baik saja Khawatirkan diri kalian Yang kalian sudah komen Mementarin Dennis Yang istilahnya Sudah julit-julit Setengah mati Sudah benar-benar Keluar semua kebun binatang Terus dilihat sama bos kalian Dilihat sama anak kalian Sama cucu kalian Sama orang-orang yang nanti akan Harusnya akan Coba kebayang gak Kalau citra kalian ini adalah Ibu PKK Pengayom Bu RT Tiba-tiba ngomongnya seperti itu Di sosial media Masa iya Mau ngeles kalau itu dibajak sama anak Padahal anaknya cowok semua Kalau menurut saya sih Please hentikan ini semua Dimulai dari kalian semua Jangan di endorse Maksudnya jangan di endorse adalah Kalau pun mau nonton Berikan satu masukan yang positif Berikan satu ajakan Dan kalau mereka bikin karya Nontonlah Jangan cuma pas ribu-ribu Gini Kalian ngantri Dan berbonong-bonong nonton Jadi trending Ini yang ingin saya sampaikan Dan Apapun ini Pesan dari saya Di konten ini adalah Jika terjadi hal seperti ini Maka Jangan contoh sesuatu yang buruk Dengan Melakukan ini di tempat umum Yang benar ya Datang ajak polisi Karena kita negara hukum Dan jangan main hakim sendiri Apalagi penghakiman Masal nanti itu terjadi Kalau saya pikir Yuk Kita pilih Pilah Mana yang baik Untuk kita tiru Dan yang tidak baik Jadikan tontonan saja Dan Terima kasih sudah menonton tayangan ini Kembali disini Ini kata kartu saya Tapi kalau kata kartu saya Tentang kalian semua seperti apa Silahkan hubungi nomor di bawah Saya akan bacakan Dan Jangan tunda lagi Tapi kalau kalian ingin menyaksikan Satu Coverage yang berbeda Dari sebuah kasus Dan saya akan bongkar Di balik itu tadi kira-kira ada apa Hanya disini Silahkan subscribe Like Dan nyalakan tombol loncengnya Agar selalu dapat Menyaksikan Tayangan seperti ini Dan mendukung channel saya Untuk berkembang lebih baik lagi Terima kasih Sampai jumpa Salam Salam Terima kasih telah menonton